Ibu dan juga untuk janinnya. Tidak jarang kondisi darah tinggi ini diketahui justru ketika saat perempuan itu sedang mengalami kehamilan dan mungkin bakal bertahan setelahnya. Dan untuk itu kita perlu membahas ini secara mendalam dengan pakar-pakar yang terkait hari ini. Sudah hadir bersama kami, boleh dilihat? Ini adalah dokter-dokter pakar yang nanti akan ngobrol bersama kita. Ada dokter Ari Waluyo, spesialis OpsGene. Boleh diberikan pukul tangan? Nah, seperti biasa, dokter Ari Waluyo, spesialis Dekit Dalam. Namun sebelumnya, dan juga ada Mbak Intan. Selamat datang Mbak Intan. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Namun sebelumnya, mari kita saksikan liputan yang berikut ini. Tidak semua wanita menjalani masa kehamilan dengan lancar. Ada saja hal yang bisa mengganggu kondisi kesehatan ibu hamil. Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dalam kehamilan sebenarnya umum terjadi. Dengan penanganan yang baik, hipertensi tidak membahayakan dan akan hilang setelah kelahiran. Namun juga dibiarkan, hipertensi bisa menyebabkan praeklampsia yang disertai adanya protein dalam urin. Kondisi ini bisa berdampak negatif bagi bayi dan Anda sendiri. Jika Anda terkena hipertensi saat hamil, jagalah kesehatan dengan baik dan benar. Rutin memeriksakan diri ke dokter kandungan agar kondisi Anda tetap terjaga. Ya, itulah tadi tayangan tentang hipertensi. Dr. Wisma, hipertensi bisa menyerang siapa saja ya, pria dan wanita, bahkan juga kepada ibu hamil. Nah, sebetulnya Mbak Intan juga nih ya, pernah ada pengalaman dengan hipertensi pada saat hamilan. Nah, mungkin Mbak Intan bisa ceritakan nih, berbagi pada kami, apa yang dirasakan ketika mengalami tekanan darah tinggi pada saat hamilan. Oke, kalau gejalanya sendiri sih sudah pasti sering pusing sama sering keliengan. Kalau aku sih waktu itu, itu ya. Tapi kalau soal penyebabnya, aku termasuk, kata dokter sih, kata dokter, aku termasuk yang kena darah tinggi karena habit makan semasa, apa tuh, hamil gitu ya, karena mual-mualnya. Tahun, dan pada usia yang keberapa tuh, hamilan berapa ketika tahu tinggi tensinya, usia hamilan 20 minggu. Empat minggu. Empat minggu. Eh, sorry, empat bulan. Empat bulan, oke. Nah, Dr. Ari, ini bagaimana dok bisa terjadi hipertensi pada kehamilan? Iya, jadi emang sebetulnya hipertensi pada kehamilan itu terbagi macam-macam ya. Apakah misalnya si ibu ini sebetulnya udah menerita hipertensi sebelumnya, atau emang hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Itu pun dibagi lagi dalam kestasional hipertensi dan preeklansi. Nah, itu berbedaannya adalah pada preeklansi itu biasanya terjadi kebocoran di ginjalnya sehingga protein di dalam tubuhnya keluar dikencing. Nah, itu biasanya begitu. Cuman emang biasanya, ya, cuman emang biasanya kalau preeklansi itu terjadinya di atas 20 minggu. Nah, ini kan emang lebih awal ya, lebih awal di 4 bulan ya, gitu ya. Dan emang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa sebetulnya kalau untuk mencegah itu, yang seperti tadi kamu cerita itu, itu harusnya emang ada preeklansi, jadi sebelum dia hamil pun udah harus disiapkan. Supaya jangan sampai terjadi hipertensi. Maksudnya mungkin anak pertama aman ya? Oh, gitu ya? Karena justru anak 2 kenapa aku hipertensi ini adalah korban dari pengalaman hamil pertama, dok. Oh, kodih? Kodih, 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 kodih. Pada lahiran itu nggak happy sama sekali. Begitu masuk anak kedua, komit sama diri sendiri. Gue nggak mau, kayak gitu lagi. Jadi, pokoknya I want to feel happy, aku mau kasih suges yang baik-baik sama diriku sendiri, sampai akhir itu, supaya mencegah, mual nggak mau diikuti kan? Apa, jadi makan. Udah gitu aku hamil yang kemarin, anak kedua, pas baru-barunya itu transportasi online ada. Jadi kan ibu hamil itu kan tangannya ngidam ya, makan gini ada. Gampang ya, gampang, 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 gampang. Selesai, gampangnya. Tiga pil ya? Kalau ibu mencoba dulu nggak enak. Nah, Mbak Itan, pasti yang seperti Mbak Itan alami ini banyak dialami oleh pemirsa juga di rumah. Dan kita mengundang untuk yang ingin bertanya, untuk berdiaut dan berkonsultasi, bisa hubungi telepon yang ada link-nya di layar kaca Anda. Kembali kita lagi ngomong soal-soal mengenai darah tinggi, Dr. Rwisma. Ini sebenarnya kan bukan cuma pada perempuan, justru laki-laki yang lebih sering dicurigai darah tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pasien biasanya datang, laki-laki yang dibilang, oh ini darah tinggi nih, perempuan yang ada. Nah, darah tinggi pada laki-laki juga, sebenarnya perlu diberikan. Nasihat bahwa ini sama-sama harus cek sekalian. Ya, ya, betul. Jadi memang hipertensi kalau dari sisi penyakit dalam itu sebenarnya dari awal juga kita harus sudah bagi nih. Ini hipertensi yang esensial atau primer atau hipertensi yang non-esensial. Nah, kalau kita sudah tahu dari awal sebelum hamil, penata lasanannya justru lebih mudah. Karena kita dari sebelum prekonsepsi tadi ya, dok ya, kita sudah lakukan pencegahan. Jadi sudah dikasih obat-obatan. Pokoknya sebelum hamil tensinya harus bagus, gitu ya. Makanan-makanan juga ya sudah diedukasi sebelumnya. Kalau kayak Mbak Intan kan tadi nggak tahu, jadi makan apa aja, ayo, gitu ya. Justru lebih enak menurut saya kalau hipertensinya sudah ada sebelumnya, karena kita sudah tahu apa yang mau dilakukan, gitu. Mungkin satu lagi yang penting adalah gini ya, bahwa hipertensi itu tidak selalu tensinya tinggi. Mungkin Mbak Intan misalnya sebelum dia hamil, dia tensinya 90 per 50, 90 per 60. Justru rendah ya? Iya, justru rendah. Begitu dia hamil, dia naik jadi 140 per 100, itu udah tinggi sekali. Dan memang lebih kena potensi, dok, karena ya itu badannya jadi lebih sering sakit, ketika di depan kepala. Biasanya tuh kalau misalnya udah badan sering sakit, lama-lama sering jadi cranky ya, dok, ya. Jadi cranky, ibu-ibu jadi malah makin marah-marah, tensinya malah makin naik lagi, gitu ya, dok, ya. Bahannya seperti itu. Tidak lucu ya kalau buat pasien-pasien, ini sering marah-marah nih, nanti hipertensi lho, gitu. Sering ya, kayaknya gitu ya. Padahal sebenarnya hubungan langsung mungkin tidak ada, tapi memang dengan orang yang tensinya tinggi itu cenderung lebih sensitif, gitu. Kebalikannya, orang yang marah-marah, tensinya jadi naik, gitu. Jadi nggak ada hubungan langsung, gara-gara dia sering marah-marah, nanti jadi hipertensi. Ya nggak gitu juga, gitu. Nggak ada hubungan lanjutnya. Oke, nah ini juga, saya juga menggunanya nih sama dokter Ari, di mana biasanya nih, kalau untuk suatu penyakit yang seperti ini, pasti punya dampak nih, dok, untuk ibu dan juga janinnya. Karena kan juga penyakit hipertensi dalam kehamilan ini merupakan salah satu penyumbang kenapa nih angka kematian ibu dan janin juga masih tinggi ya, dok. Iya, betul. Jadi memang salah satu pembunuh ibu hamil itu ya, itu kematian maternal adalah hipertensi dan eklampsia. Ibunya bayinya, dari mulai di awal misalnya keguguran, kalau emang dia punya darah tinggi sebelumnya ya, kematian mudiga, terus dia bisa menghambat pertumbuhan bayinya, jadi misalnya anghabat pertumbuhan bayinya, jadi misalnya anak yang mestinya usia 36 minggu, dia 2,5, bisa jadi cuma 1,8, kecil karena tensinya tinggi. Jadi makanan sama oksigennya nggak sampai ke bayinya. Bahkan sampai juga bisa menyebabkan kematian. Jadi banyak sekali kasus misalnya pada kondisi yang kita bilang keracunan kehamilan tadi ya, di depan itu tensinya tinggi, apalagi kalau udah sampai 160 gitu ya, itu bayi bisa meninggal di dalam. Itu emang sangat berbahaya. Itu yang sangat tidak diinginkan ya dok ya. Nah ini mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di elidin dok. Iya. Dr. Wisma juga? Iya. Nah ini adalah jenis hipotensi pada kehamilan dok ya. Nah jadi ada 5 jenis hipotensi kronik. Bisa dijelaskan dok, pembagiannya? Iya, jadi emang hipotensi kronik itu hipotensi yang emang udah ada ya. Pasien saya ya, kalau yang dia nomor 1 ya. Silahkan saya, Dr. Wisma kalau gitu. Kalau hipertensi kronik yang tadi saya katakan gitu. Jadi memang pasien yang sudah ada hipertensi sebelumnya, kemudian pasiennya hamil gitu. Nah yang seperti itu, ya nggak mudah juga ya dok ya. Tapi paling tidak kita bisa antisipasi sebelum hamil apa yang harus dilakukan. Nah yang ini, dia sebenarnya emang udah mendekati hipertensi ya. Terus pada saat dia hamil, diperburuk ya dengan kondisi terjadi keracunan kehamilan atau preklansi. Nah itu emang prognosisnya juga tidak sebaik kalau orang cuma hanya preklansi aja. Karena dia sudah membawa penyakit sebetulnya yang ada itu hipertensinya. Dan ini ditandai adanya protein dalam urin dok ya. Tapi ini kan hanya bisa diketahui dengan pemirsaan lab. Nah bagaimana gejala yang dapat diwaspadai oleh pemirsa? Sebetulnya gini, pada preklansi itu biasanya paling sering terjadi emang di atas 20 minggu ya. Selain ibunya ditandai dengan tensi yang tinggi, biasanya ada pembekakan ya. Pembekakan tidak hanya di kaki tapi juga di muka dan di tangan. Selain itu juga terdapat penambahan berat badan yang cukup banyak ya. Jadi lebih dari setengah kilo per minggu. Makanya kalau setiap kali kontrol kan harus dibang ya berat badannya ya. Ditandai dulu ada teman masuk. Ya, halo selamat siang. Putus ternyata. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, jadi emang harus di itu ya Pak. Selain tadi, bengkak tadi dan juga ada protein urin tadi ya. Jadi bengkaknya tidak hanya di kaki tapi di muka juga. Ya, jadi tidak hanya kaki. Karena kalau kaki aja seperti tadi karena posisi duduk salah dia bisa bengkak. Tapi kalau ini di seluruh badan dan penambahan berat badan itu sebetulnya yang harus kita curigain. Dan ada gejala sakit kepala, pusing, kemudian perlihatan kabur bagian seperti itu. Ya, betul. Biasanya kalau ibunya sudah tidak nyaman, susah tidur, ada baiknya dia harus cek ya. Makanya setiap pada kehamilan di atas 34 minggu gitu sudah. Dua minggu sekali, begitu 36 minggu seminggu sekali. Karena emang juga sering terjadi itu komplikasi yang macam-macam tadi di preklamsi itu di akhir kehamilan. Kalau berat badan itu kan orang hamil pasti memang meningkat ya. Mungkin yang perlu diwaspadai adalah kalau berat badannya berlebihan naiknya ya dok ya. Itu setengah kilo. Setengah kilo dalam minggu. Kan juga gemuk loh kalau orang hamil kan gitu. Karena jadi mungkin takutnya. Bukan berat yang nambah, sebenarnya ada penumpukan cairan. Iya, cairan ya. Itu yang kita salah satu tanda dari awal dari preklamsi tadi. Kemudian ada lagi hipotensi gestasional. Hipotensi yang biasa terjadi pada ibu hamil tapi tidak ada preklamsi 15. Jadi seperti tadi, ibu Intan dia segitu aja udah nggak enak banget. Terasa mungkin sebelumnya rendah. Pastinya dok ya. Ini menarik banget tuh ya. Kita nanti akan bahas tetap dengan masalah hipotensi pada kehamilan. Dan tentunya setelah satu ini dok ya. Takutlah macara. Ayo, ICH. Kita kembali dalam acara. Ayo hidup sehat. Doktor Risma, kita tadi udah melihat tadi bagaimana apa yang terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi. Nah, pada ibu-ibu yang hamil dalam itu tekanan darah tinggi, seringkali, tidak jarang lah, ada juga yang bertahan tekanan darah tinggi tersebut hingga seterusnya. Bahkan hingga selesai kehamilan. Dan tentu itu memberikan dampak pada ginjal, pada otak, dan juga pada jantung. Doktor Risma mungkin bisa memberikan informasi buat masyarakat mengenai hal ini. Ya, jadi kita bicara hipertensi secara umum ya, bukan hipertensi pada saat hamil. Makanya ada nama gestasional itu adalah karena memang kejadiannya hanya pada saat hamil. Begitu selesai hamilnya ternyata masih ada hipertensinya, ya itu udah bukan hipertensi gestasional lagi namanya. Tapi hipertensi yang entah ini esensial atau non-esensial harus kita cari. Kalau ada penyebabnya berarti ini hipertensi yang non-esensial. Kita harus cari penyebabnya apa. Efeknya baik esensial maupun non-esensial itu sama. Yang paling kita takutkan adalah salah satunya ke jantung dan ke stroke ya misalnya. Tadi juga ada ke ginjal. Kalau tensinya tinggi terus-menerus, ginjal kita lama-lama kewalahan. Karena aliran darah yang ke situ itu tidak adekuat ya. Sehingga ginjalnya lama-lama rusak. Dan itu bisa menjadi gagal ginjal. Baik dok, ini ada telepon yang masuk. Kita jawab dulu sebelum kita teruskan lagi ya. Halo? Halo? Ya halo? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Deli di Surabaya. Oke Ibu Deli di Surabaya. Mau bertanya apa? Ya, gini dok. Saya kan kehamilan yang kedua itu setelah melahirkan. 24 jam kemudian itu tensi saya naik. 160. Nah, untuk kehamilan yang ketiga ini, tensi saya sih normal. Cuman terkadang tuh keluar mimisan di hidung sedikit gitu. Apa ada efeknya dari kehamilan yang sebelumnya karena setelah melahirkan tensi naik 160 itu atau gimana dok? Sekarang tensinya berapa, Bu? Sekarang tensinya 100, 120, 180 gitu. Ada pernah minuman obat darah tinggi misalnya? Obat darah tinggi misalnya? Sebelum, waktu tensi naik setelah hamil yang dulu. Tapi setelah ini enggak, enggak pernah. Ustianya tadi berapa, Bu? Saya usia 33. 33 tahun. Sebaiknya. Sudah tidak hamil seperti sekarang ya? Iya. Jadi, Pak, saya mau menambahkan yang tadi bahwa sebenarnya tujuan dari penatalasanaan hipertensi pada kehamilan adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusakan organ. Seperti yang ditakutkan, seperti yang tadi Dr. Wisma bilang bahwa itu bisa mempengaruhi organ-organ yang lain. Pembuluh darahnya, ginjalnya. Dan itu bisa menyebabkan hipertensinya bisa berlanjut terus. Jadi, walaupun dia sudah enggak hamil, dia tetap menerita hipertensi. Itu yang salah satu target pengobatan orang hamil yang menerita hipertensi. Nah, pada kasus ibu ini, sebetulnya Alhamdulillah ya, dia bisa baik, tensinya kembali normal. Sedangkan kalau yang mimisan tadi, itu biasanya emang disebabkan banyak faktor tuh. Bisa karena hormon sebetulnya. Jadi, hormon tuh bisa menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih lebar dan lebih tipis dindingnya. Ya, kadang-kadang ibu hamil kan, mohon maaf ya kalau ngumpul tuh sampai jauh-jauh gitu ya. Atau kalau pagi-pagi tuh suka bersihnya, oh sih, gitu keras-keras gitu kan. Kalau nggak kertasnya sampai terbang, belum cukup rasanya gitu kan. Itu kadang-kadang suka buat mimisan. Ya, nah ada beberapa hal yang bisa membantu supaya tidak terjadi mimisan adalah misalnya dengan dia memperbanyak makanan yang mengandung vitamin C dan kalsium. Karena itu bisa membantu dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, tidak cepat pecah pembuluh darahnya itu. Karena emang disini banyak nih pembuluh darah. Kalau mobil jangan pakai jari jempol, tapi jari klinging. Iya, iya. Oh, beda ya. Oke, ini seru banget ya. Dan pastinya banyak penonton disini yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya penonton disini. Ya, ibu Lolita ya. Silahkan ibu Lolita. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Lolita. Saya udah punya dua anak dok. Jadi kehamilan pertama nggak ada masalah dok. Terus yang kedua ini tiba-tiba pas sewaktu udah mau melahirkan, tensi tinggi. Pas hari yang saya, hari kelahiran itu. Jadi itu sempat 160-170 per 100 atau 90. Sampai saya, akhirnya saya sesar lahiran. Jadi, jadi pas sesar itu pun masih tinggi 140. Karena mau nggak mau, anaknya sudah kondisinya udah lemah. Air ketuban udah mulai berkurang. Yang mau saya tanyain dong, saya kan nggak ada riwayat hipertensi. Kenapa pas waktu tiba-tiba mau lahiran itu naik gitu, tensi saya. Itu yang mau saya tanyakan. Jadi emang ini pertanyaan yang bagus ya, bahwa timbulnya onset dari hipertensi itu sendiri pada kehamilan itu bisa macam-macam ya. Kalau emang dia udah ada riwayat sebelumnya dia otomatis udah tinggi. Tapi banyak yang paling sering itu justru terjadi pada saat... Premigrafida. Ya, udah tua hamilnya. Oh, udah tua. Masa gimana sudah? Nggak juga. Emang proses kejadiannya begitu, proses penyakitnya. Oh, banyak juga gitu ya. Ya, jadi bahkan ada kasus sama kejadian itu namanya eklamsia, eklamsia itu kejang pada kehamilan. Jadi kelanjutan dari yang keracunan kehamilan tadi, itu justru terjadinya setelah melahirkan. Setelah melahirkan? Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Baru kejang dong? Baru dia kejang, tensinya naik. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi biasanya kalau ada kasus seperti yang tadi nih, itu pengawasannya bisa sampai 48 jam setelah lahir. Ya, karena emang paling sering terjadi itu di antara 1 sampai 2 hari setelah dia lahir. Kejangnya, tensinya naik tinggi dan dia kejang. Jadi begitu. Jadi itu emang kenapa kontrol tenaga kesehatan gitu ya, kontrol kehamilan itu pada saat akhir kehamilan itu lebih sering adalah untuk mendeteksi hal tadi. Ya, karena preklamsi itu paling sering itu terjadinya di trimester ketiga di akhir-akhir kehamilan. Mungkin yang perlu diperhatikan faktor resikonya ya kali ya. Orang-orang yang seperti apa sih yang ada kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini gitu. Misalnya, orangnya memang ada hipertensi sebelumnya, itu jelas ya. Kemudian orangnya obes, jadi sebelum hamil pun sudah obes. Kemudian ada diabetes, ada gagal ginjal gitu ya. Kemudian juga pasien yang hamil pertamanya itu umurnya di bawah 20 atau di atas 40. Mungkin Ibu nggak tahu deh pas apa nggak ya. Ya, itu tapi umur yang jauh lebih riskan gitu ya. Kemudian apalagi ya, pasien-pasien di wayat preklamsi sebelumnya, kemudian ini anak pertama gitu ya. Itu biasanya resikonya lebih biasa. Biasanya lifestyle juga bisa ya dok ya? Lifestyle seperti tadi. Contoh, nyata. Ini kita tahan dulu dah baik. Ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Pak Indi dari Nafire, Papua. Iya, dari Papua ya. Silahkan Pak bertanya kepada kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada akibatnya dari hipertensi terhadap bayi? Terus pertanyaan yang kedua, terus kira-kira harus berubah ini apa konsul kemana? Karena pada saat persalinan terjadi kejang, yang diakibatkan efeknya mata jadi kabur, terus pusing, nggak ada kesimpangan, polanya muntah. Kira-kira dikonsul kemana begitu dok. Oke, itu saja Pak? Itu saja pertanyaan dok. Baik, terima kasih Pak. Nah dok, apa nih dampaknya hipertensi pada janin? Ya, jadi pada janin itu dia bisa menyebabkan pertumbuhan bayinya itu terhambat. Seperti tadi saya katakan bahwa misalnya bayinya besarnya jadi tidak sebagaimana mestinya. Jadi lebih kecil dibanding ukuran usia kehamilannya. Dan yang kedua juga bisa membuat air ketubannya bisa berkurang. Ya, karena biasanya kalau misalnya makanan sama oksigen itu ke bayi berkurang, yang diutamanya di otak, yang dikalikan di gijal. Padahal air ketuban itu adalah produksi dari kencing bayinya. Jadi air ketubannya bisa jadi sedikit. Ya, dan itu bisa mengganggu alat keraknya dia, pertumbuhan alat keraknya dia. Kalau itu terjadinya di awal-awal, misalnya kurang dari matri semester kedua udah timbul misalnya. Itu bisa terjadi gangguan alat keraknya. Gue sekarang jadi sekitar waktu dia umurnya 1 tahun kan masuk rumah sakit karena diare. Terus dokternya juga bilang, jadi pas dicek apa ya, kayak DHA ya kalau nggak salah, atau darah merahnya apa gitu, kurang normal katanya. Nanti terus dokternya bilang, ini nanti kalau kayak gini nih, nanti anak tubuh kurang pinter nih. Kata dia gitu kan, ini harus makan daging lebih banyak. Itu ada hubungan nggak sih sama aku yang darah tinggi waktu agil itu? Sebenarnya kalau dengan darah tingginya sih sebenarnya nggak ya. Dalam artinya gini, memang ada penelitian bahwa bayi-bayi yang berat-bayi lahirnya rendah, atau PJT, gitu ya, pertumbuhan janin terhambat, itu kalau dilihat ada penelitian waktu itu di Inggris, itu ternyata anak-anaknya setelah dia dewasa, dia cenderung untuk menderita hipertensi. Gitu ada penelitian retrospektif, jadi ke belakang dilihat nih orang-orang yang hipertensi, dilihat, oh ternyata pas lahir dia bayinya kecil-kecil beratnya. Gitu. Nah ini kan... Anaknya kecil ya? Enggak sih lahir. Anaknya sih 4 kilo. Gede. Gede juga. Cuman itu, darah merahnya kurang apa ya waktu itu? Aku lupa nih pas diterima. Semakin menarik perbincangannya, namun nanti kita akan lanjut lagi ya, dan nanti sesaat lagi kita akan membahas mengenai makanan, dan juga hubungannya dengan hipertensi dalam kehamilan. Sesaat lagi tetap di... Aya, aku lupa. Aya. Aya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah kita lagi mamu soal tekanan darah tinggi. Kita lihat ada banyak makanan. Tapi sebelum kita bicara soal makanan-makanan yang mencegah dan mungkin yang ingin mencegah hipertensi, Anda saya ingatkan sekali lagi boleh ikut berkonsultasi bersama kami di sini dengan lain telepon yang ada di layar kaca Anda. Juga melalui media sosial kami, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah ini langsung ada telepon masuk nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Ibu Ira di Pekanbaru. Ibu Ira di Pekanbaru. Oke, silakan untuk berkonsultasi Ibu. Iya, gini ya. Iya. Iya, silakan Ibu. Saya kan punya tiga orang anak gitu, jadi pada pertama anak kedua itu nggak ada masalah sama hipertensi, tetap-tetap normal aja gitu, setelah sebelum melahirkan dan sebelum melahirkan. Ini masalahnya setelah anak ketiga gitu. Sebelum melahirkan, tentu saya normal-normal aja, 120-110. Tapi setelah saya melahirkan, ini sesar nih melahirkan ya. Terti saya di 190 per 100. Jadi sekarang anak saya umurnya udah 9 bulan, itu saya tetap tinggi, 160-150 gitu, 144 gitu. Saya udah cek kolesterol normal, cek gula darah normal gitu. Jadi apakah saya perlu cek darah yang lain-lain, atau ada penyakit yang lain gitu. Oke, terima kasih Ibu. Boleh langsung dijawab, Ibu. Iya, kalau pada saat dia emang melahirkan, proses pelahirkan itu emang bisa jadi karena gestasional hipertensi atau emang preklansi. Ya, nah sedangkan yang berlanjut itu tadi, itu bisa jadi karena efeknya pada saat misalnya tensi yang terlalu tinggi tadi. Itu bisa mempengaruhi organ-organnya. Ya mungkin Dr. Wisda juga bisa nambahin ya nanti ya, itu udah mungkin harus dilihat lagi ya otomatis ya. Umurnya begini, tadi umurnya berapa ya? Umurnya tadi kita belum tanya ya, tapi tadi dia udah anak ketiga. Ya, mungkin umurnya juga udah di atas. Oh, masih ada Ibu, 39 ya? Halo Ibu, 39 tahun. 39 tahun. Nah, ini memang sudah faktor resiko ya untuk terjadinya itu gitu, jadi mesti tahan banget. Jadi, itu, Bursi itu tekanan darahnya nggak pernah turun ya semenjak melahirkan ya? Mungkin itu pernah turun ya semenjak melahirkan ya? Nggak, nggak pernah turun. Nggak pernah turun dong. Nggak pernah turun dong. Anaknya udah umur berapa sekarang Ibu? Yang sekarang 9 bulan. 9 bulan. Ibu sudah ke dokter konsumsi obat untuk menurunkan tekan darahnya? Sudah. Sudah, sudah. Minum obat turun tensi ya dikasih. Oke. Obat turun tensi? Iya. Dan diminum tiap hari Ibu, obatnya itu? Iya, diminum tiap hari. Diminum tiap hari ya? Oke. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Dr. Bisma, jadi ternyata ini bertahan hipotensinya ya, sudah konsumsi obat juga. Jadi dicetuskannya sepertinya pada saat beliau sedang hamil, kemudian memang dia sudah ada bakat hipertensi nih, karena mulai hamilnya juga sudah berumur, saya nggak tahu tentang berat badannya segala ya, dan adakah kondisi lain. Eh tadi gula darah bagus ya? Iya, bagus. Mungkin yang saya perlu titipkan adalah, Ibu ini kan berarti sudah hipertensi yang bukan hipertensi hamil lagi nih, ini hipertensi beneran gitu ya, Bu. Kalau nanti tensinya sudah bagus, jangan lepas obat hipertensinya langsung ya, Bu ya. Jadi tetap harus konsultasi, kemudian obat darah tinggi itu bukan diputus seperti makanan antibiotik gitu ya, gitu, sembuh selesai gitu. Semuh hidup. Jadi, iya, dan santai aja, Bu, banyak juga yang sakit hipertensi ternyata bisa hidup baik-baik saja gitu ya. Anggap aja permen kali ya. Oke. Di sini sudah ada makanan enak ya, dan di sana ada makanan yang sebetulnya sehat ini. Nah, ini adalah makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh Ibu hamil, dan di sana makanan yang baik. Kok hamil aja? Semuanya. Karena ini makanan sehat yang harus kita konsumsi, walaupun orang ini nggak hamil sebenarnya, ini bukan untuk mengobati hipertensi, tapi bisa untuk mencegah sebenarnya hal-hal yang lainnya. Juga sehatian hipertensi, juga diabetes, dan juga kegemukan, misalnya, dan kelontrol tinggi. Oke. Oke, ini ada yang pertama, ini adalah tomat. Iya, dok, ya. Tomat ini tinggi likopen, dok, ya? Iya, vitamin C-nya tinggi sekali, gitu ya. Jadi memang kalau bisa dikonsumsi secara rutin, gitu, sebenarnya akan lebih bagus kalau tanpa olah. Tanpa di jus, ya? Langsung makan. Ya, kalau di jus, nggak apa-apa, ya? Maksudnya tanpa digoreng, gitu, gitu. Apalagi tanggal jambung dengan soto, mungkin yang banyak. Atau dirijat. Kemudian ada semangka. Semangka dulu. Semangka ini tinggi citrulin, dok, ya? Sangat bagus untuk pemeluh darah, seperti itu, dok. Ya, asal jangan kebanyakan, ya. Kalau makan ini, soalnya kembung, nanti cairannya malah numpuk kebanyakan. Iya, nah, ini mesti hati-hati, ya. Apalagi dokter Ari ini mungkin mau menjelaskan, ya, dok. Pada ibu hamil, sekarang sebetulnya makanan yang dianjurkan adalah ikan sama sayuran hijau. Iya, ikan dan sayuran hijau. Iya, ikan kembung aja. Karena ikan ini tinggi protein, betul, ya. Tinggi omega-3 juga. Tertama ikan salmon atau ikan laut dalam yang punya omega-3, dia itu tadi, seperti Dr. Hekel, itu bilang, omega-3 itu punya mampuan juga untuk antioksiden dan juga melebarkan pembeluh darah. Ini, ternyata penelitiannya ikan kembung lebih tinggi, kan, itunya. Proteinnya, juga. Iya. Omega-3-nya. Omega-3-nya, dok. Tiba-tiba lebih tinggi, dan memang sebenarnya. Ini gak harus mahal, betul, ya. Gak harus mahal, betul. Gak harus mahal. Oke, selanjutnya ini ada susu, ya. Ini juga sangat bagus, terutama untuk ibu hamil, ya, dok, ya. Oke, dan selanjutnya. Dan apukat itu tinggi omega-3, dok, ya. Tinggi asal lemak yang bagus juga, dok. Dan kita kan butuh lemak, memang sebenarnya. Suka salah, ya. Makan apukat itu lemak, gitu. Padahal kalau untuk apukat itu lemaknya lemak yang bagus, gitu. Iya, ini lemak yang baik. Jadi gak apa-apa, gitu. Dan sehingga dikonsumsi, tidak di jus, dan tidak ditambah gula. Betul, langsung, lima. Padahal enakan pake gula, ya, sebenarnya. Sebagai sumber karbohidrat, ya, dan karbohidrat kita meluk. Jadi, baiknya adalah yang berbahan gandum, ya, dan juga serep. Sebaiknya sih memang oat, ya. Dan hindari ini, ya. Ini minuman yang manis, ya. Gula aja tinggi, ya. Karena tinggi gula, berkarbonasi, dan berwarna. Dan juga hindari makanan yang, makanan yang, dengan pengawet, ya. Makanan pengawet dihindari, ya. Ini juga dihindari, ya. Iya. Oke. Pemilihan minyak juga, ya. Betul. Oke, ya. Lalu pilihannya adalah minyak saya itu dibanding minyak goreng yang biasa. Iya. Karena sebaiknya sih jangan digoreng, sebenarnya. Dan batasi konsumsi garam dan gula. Iya. Oke. Jadi, para hipertensi, para ibu hamil, ya, itu bukannya tidak makan garam. Tapi kurangi garamnya. Gak boleh, gak makan garam juga gak boleh. Gak boleh, karena bisa butuh, ya. Gak boleh juga. Terakhir, nih, dok. Mungkin ada tips-tips untuk para ibu hamil supaya ada pencegahan untuk hipertensi. Baik. Jadi, emang sebetulnya gitu. Pencegahan harus dimulai sebelum dia hamil. Yes. Ya, jadi hidup sehatlah sebelum hamil. Ya, dan sebetulnya itu ada pemeriksaan untuk melihat kondisi badan ibunya. Ya, jika emang dia baik, semua insya Allah pada saat dia hamil dia akan baik. Dan emang harus tetap, ya. Maksudnya, periksa hamil secara teratur. Ya. Hidup sehat, pilihlah makanan yang juga baik. Ya. Ngomong-ngomong soal hidup sehat, bukan cuma makanan, tapi juga olahraga. Dan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, bukan berarti berhenti olahraga. Setelah ini, kita akan ada tips bagaimana cara olahraga yang baik untuk ibu-ibu yang hamil. Karena itu, jangan kemana-mana. Terima kasih, Dr. Risma dan juga Dr. Ari. Kita akan kembali setelah lagi setelah ini. Tetap dalam acara. Ayam, hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih.